Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dibawahnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mungkin kenapa dia jualnya murah Supaya orang-orang bisa lah Bisa beli semua lah Bisa nyobain roket RDA Tapi kalau dibandingin single coil Kita bicara single coil yang Dengan harga kisaran segitu Kayak Rp150.000an, Rp160.000an, Rp180.000an Menurut gue roket RDA ini Lumayan enak Selain dia rasanya Enak, manisnya juga Lebih keluar ternyata ya Lebih terasa manis banget juga Kayak kenangan mantan Jadi bawa-bawa mantan dong Oh siap Nah menurut lo gimana Selain dari rasanya yang manis Kalau menurut gue sih, roket RDA ini Simple ya, gampang buat di Buil Sama buat di ini lah, gampang Dan gitu juga lepurnya berasa The best deh pokoknya dah Dengan harga Rp135.000an, kalian udah bisa dapetin RDA enak Jadi Kalau menurut gue nih Roket RDA ini worth it banget Buat kalian beli, kalian pake Itu worth it banget harganya, selain harganya murah Coilnya gampang Rasanya enak, siapapun yang Coiling, bisa aja enak Ya gitu juga desainnya ya Desainnya bagus ya? Coraknya itu Lu ngerasain ada panas gak? Kalo gue sendiri sih, kayak gak ada Enak-enak aja Jadi Roket RDA ini Gue recommended banget buat kalian semua Yang mau pake single coil Ini enak banget Sumpah gak pake bohong Kalian wajib coba, kalian wajib beli Ini udah ada di toko-toko Vapstore kesayangan kalian Oke sekian review dari Gue, jangan terlalu percaya dengan Opini atau pendapat gue, karena itu Bisa aja benar dan bisa aja salah Semua itu balik lagi ke kalian semua Karena RDA enak atau Enggak enak itu, satu Pengaruh dari coil Kedua, pengaruh dari decknya Tersebut, ketiga pengaruh juga Kapas yang digunakan Kempat settingan Oh itu pasti Itu udah pasti Iya Oke Sekian review dari gue Gue OGB78 Pamit untuk diri dan Gue Setya Rizky I'm down Peace out